assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di jaseb channel Oke buat orang soy soy pemisah dimanapun berada kali ini jaseb channel ingin memberikan ilmu caranya bikin insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat ya amin ataupun online tak lebih kami selalu mendoakan semoga yang mantengin gak mantengin acara kami diberikan umur panjang amin di jauhkan dari fitnah di jauhkan dari bahla di lingkungan segala perbuatannya makhluk-makhluk Allah yang amin amin ya rabbal amin ingat hidup nyari ketenangan tenang udah pasti senang ya ingat selalu mantengin dan disimak video kami berikut ini akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kol ada telur kentang tahu putih pare kulit tangsit dan ini adonannya nanti saya akan kasih resipinya ya cara membuatnya sekarang saya akan masukkan bahan ininya adonannya ke pare ya seperti ini sekarang tahu putih kalau saya kalau tahu putih saya kasih sampai ke pinggir-pinggir ya saya bikin adonan banyak biar dimakan serumah nih saya menggunakan garpu saya giniin nanti hasilnya cakep pas di steamnya wuhh mia mia pakai ini lagi sekarang pasif ya saya pasifnya segini karena buat orang rumahnya kasih banyak nah gini aja sekarang saya kasih yang banyak ya nah ambil juga buat di rumah ya ada rumah cem ah nggak saya isi ya gini aja ya gak apa-apa selanjutnya kita ambil yang lebar-lebar yang bagus-bagus ya jadi enak ini aja nih ini kan bonggongnya keras nih buang aja somai siap dikukus pemirsa hasilnya seperti ini nih sebelum kita kukus saya akan membuat sambal kacangnya ya nanti saya akan kasih tahu cara membuat sambal kacangnya semuanya kita kukus dulu eh mau dikukus atau di steam sekitar 7-10 menit sekarang kita cek ya udah matang buat belum wuhh panas wah pemirsa hasilnya somai dari jasep channel selamat menikmati ajib j Dutch terima kasih sampai jumpa 6